Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masyarakat mendiskusikan dan mempertanyakan tentang perluasan daratan Ancol. Hari ini Pemprov DKI Jakarta secara resmi menyampaikan keterangan bahwa perluasan daratan Ancol adalah untuk kawasan rekreasi masyarakat. Jadi kita mengutamakan kepentingan publik. Saudara-saudara sekalian bahwa Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan izin perluasan kawasan Ancol di lokasi yang digunakan untuk menampung hasil pengerukan sungai di DKI Jakarta lewat program JD dan JUMP. Pengerukan dilaksanakan di lima waduk dan tiga belas sungai yang ada di DKI Jakarta sebagai upaya penanggulangan banjir yang perencanaannya telah ditetapkan sejak tahun 2009. Sudah ada lebih dahulu dan terpisah dari reklamasi yang akhirnya dibatalkan. Sesuai rencana tersebut tanah hasil pengerukan tersebut ditumpuk di pantai utara Jakarta tepatnya di wilayah Ancol Timur dan Ancol Barat menempel langsung dengan area yang dikelola Taman Impian Jaya Ancol. Proses yang sudah berjalan selama 11 tahun tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pilihan yang paling baik demi keseimbangan ekosistem pantai utara Jakarta. Berdasarkan hasil laporan dari program JD dan JUMV diperkirakan total hasil pengerukan adalah 3.441.870 m3 yaitu lumpur yang dibuang tersebut dengan sendirinya akan mengeras dan menghasilkan tanah saat ini seluas 20 hektare. Penumpukan tanah tersebut pada akhirnya akan membentuk area baru karena proses pemadatan yang dilakukan untuk menjaga agar tanah tidak tercecer ke dasar laut secara tidak teratur. Area bentukan baru yang masih menempel dengan daratan Jakarta ini dilakukan pengaturan pemanfaatannya agar tetap mengedepankan kepentingan publik. untuk itu Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia pantasi atau kita kenal sebagai dupan seluas 35 hektare dan kawasan taman rekreasi taman impian Ancol Timur seluas 120 hektare yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2020. Sedangkan izin pelaksanaan yang diberikan salah satunya digunakan untuk pengurusan HPL dari lahan yang sudah ada di Ancol Timur Selama beberapa tahun ini memang sudah terdapat kurang lebih 20 hektare tanah timbul yang ada di Ancol Timur dihasilkan dari lumpur pengerukan sungai-sungai di Jakarta kemarin itu sudah dibuatkan cap gubnya agar bisa mendapatkan sertifikat dari BPN dan lahan perluasan di Ancol tersebut dapat dimanfaatkan secara legal dan pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan ini saya sampaikan demikian selanjutnya Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memanfaatkan tanah hasil perluasan secara transparan dan mengutamakan kepentingan publik diantaranya pembangunan tempat bermain anak dan pembangunan museum internasional sejarah Rasulullah SAW dan peradaban Islam di kawasan Ancol tersebut groundbreaking museum itu telah dilakukan pada bulan Februari 2020 yang lalu selain itu perluasan kawasan Ancol sebagai lokasi yang menampung hasil pengerukan sungai juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang kerap pada setiap tahunnya terdampak banjir karena turut membantu wilayah mereka agar tidak kembali terkena banjir pada saat musim hujan ini juga bagian dari pengembangan MRT yang akan sampai ke Ancol jadi tanah hasil pengerukan MRT itu akan dibawa ke Ancol Timur juga baik yang sudah maupun yang akan datang yang segera akan dikerjakan proyek MRT ini penetapan lokasi tersebut juga berpegang pada PKS antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Pembangunan Jaya Ancol untuk perluasan lahan Ancol Timur seluas 120 hektare yaitu pada tahun 2009 hadirin yang saya hormati selain itu perluasan lokasi Ancol dipilih karena dinilai sebagai lokasi yang tidak bersinggungan dengan kepentingan nelayan untuk memastikan pembuangan lumpur hasil pengerukan sungai ke Ancol ini tidak memberikan dampak lingkungan yang lebih jauh kami minta PT Pembangunan Jaya Ancol untuk melakukan kajian teknis misalnya kajian penanggulangan dampak banjir kemudian kajian pemanasan global kajian perencanaan pengambilan material perluasan kawasan kajian pelaksanaan infrastruktur atau prasarana dasar kemudian kita minta juga analisa mengenai dampak lingkungan dan kajian lain yang diperlukan demikian barangkali penjelasan sekitar perluasan daratan Ancol yang meliputi 35 hektar dan 120 hektar yang merupakan bagian dari daratan Ancol terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih